Gitu di belakangnya gitu ya Allah Guru wato dikit Langsung menengkapi Ya sekarang loh Ya guru lewat di belak jamatin gitu ya Ya Allah Ya Allah Jamah insya Allah dimuliakan oleh Allah Maka kita gak boleh patah semangat untuk telabul ilmi Kita harus terus Kalau dalam mepatah dikatakan Bahwa telabul ilmi itu Minal mahdi ilal lahdi Mulai dari ayunan ibu kita Karena Allah mengatakan Dia Allah Mengeluarkan kalian Dari perut-perut ibu kalian Itu kalian dalam keadaan tidak ngerti apapun Kita bodo Kita gak ngerti Kemudian dia Allah jadikan kita Apa? Sam'a Yang dijadikan fungsi yang bergerak pertama kali Organ yang pertama kali adalah Pendengaran Wajah ala lakumu sam'a Pendengaran dulu yang berfungsi Maka ibu-ibu Ada yang lagi hamil gak nih disini? Ada? Kalau kelihatan seger-seger Oke Misalkan anaknya atau siapanya lagi hamil Please deh Banyak didengarkan hal-hal yang baik Murotal Ngaji Nasihat Yang baik-baik Kayak begitu Ya Jangan padu Ribet Karena yang berfungsi pertama kali nanti adalah Pendengaran dari anak itu Habis itu Wal-absor Ya penglihatan Dan kemudian hati Jawabnya berbahagia Ya insyaallah dibeliakan oleh Allah Maka tolambul ilmi gak ada batasnya Maksudnya sampai kapanpun Ya Semakin kita ngaji Pastinya kita bakal semakin ngerti Kalau diri kita ini semakin apa? Buduk Gak ngerti Kan gitu kan? Tapi nih kita ngaji hanya sebentar Ngaji hanya itu Wah rombong sos paling pinter Ya Ibarat kayak apa itu kata dalam Tempurung wis Tapi kalau kita semakin ngaji Oh Allah tiba Oh bae salah toh Oh Allah Tibae rombong pener toh Oh macu ku Quran bae cek liru toh Ya Allah Tapi ini kadang-kadang kebalikan Ada orang berpendapat gini Jama Bah aku saya ini gak ngaji Lah ngapa? Wadi nek ngerti Emoh ngaji Wadi Ngerti Nah kenapa tuh pak Kok gak mau ngaji Wadi ngerti Di sekui Aku nek rangaji Apa-apa oleh Bosho saiki Aku ngaji Apa-apa jadi Gak oleh Ya Allah Gak olehnya itu kan Karena memang Ada aturan Ada syariatnya Dulu ya Yoeman Sotone Ya enak Tapi karena Kita gak ngerti ilmu Sendoknya dikurep ke Padahal Lumayan loh Jamaah Kadang-kadang dibatin Jagongku Jani telung Plohewu Tapi kok rata ente Tapi Tapi ini Tak ente Ikut dikurep Kadang-kadang tuh Kayak gitu loh Jamaah Ada pemahaman lain Karena ini gak tau ilmu Pernah gak ibu-ibu Ngalami adang Pake kukusan Terus nanti Ma'am dibuat bucu Tau gak Apa itu Tumpeng Tau gak Iya Di tempat tertentu Biasanya Tumpeng itu dikasihkan Yang mungkin ulang tahun Yang lagi syukuran gitu Di tempat tertentu Justru ini diguak loh Jamaah Bucunya ini Yang paling ujung tadi Dianggap sebagai Penyakit Ya Allah Walatubazir Tabazira Jangan kalian melakukan Kemubaziran Na'am Jamaah Kita lihat Kenapa kita Tolabul ilmi Ya karena tadi Dengan ilmu Insya Allah Kan menjaga kita Menjaga akidah kita Menjaga ahlak kita Menjaga Sikap kita Menjaga pandangan kita Hati kita Dan seterusnya Karena dengan ilmu itu Itulah keselamatan Insya Allah Kita lihat misalkan Dalam hadis Reweat Imam Muslim Nabi bersabda Majatama'a Assalamuala'o' Nabi bersabda yang artinya Dan tidaklah Sekelompok kaum Yang dia berkumpul Di salah satu rumah Dari rumah-rumah Allah Yaitu masjid nih jamaah Yang kita praktekan malam ini Yang di dalamnya mereka Saling mempelajari ayat-ayat Allah Ada yang membacakan Ada yang mendengarkan Ada yang menasehati Ada yang menerima nasihatnya Illa Kecuali Nazalat alaihi busaqina Bakal turun jamaah Ketentraman Ketenangan dalam hati kita Ibu bapak kalau pengajian Tenang atau tentram Tenang dan tentram Ya kan Tapi bukan berarti Turu loh ya jamaah ya Iya itat aku nih Ngomahra iso turui Bosu pengajian Isola angkleri Ketoi hadis Yang usah sampaikan Bener Hadisnya bener Tapi prakteknya Ya gak bener Makanya kadang-kadang Saya itu kalau Khotbah itu Kalau ada yang Nodong-ngantong gitu Tak sindir ya mah Kadang-kadang Bapak-bapak itu Ya Allah Padahal Wis adus Kumpun siram Itu diantaranya Selain itu sunnah Supaya orang ngantuk Tapi Ya isu Makanya sekarang Ketika ada bapak-bapak Di soft depan Itu sama-sama Soft depan Niatnya belum tentu sama Ada yang niatnya Memang mencari Pahala Sebagaimana Orang berkorban Dengan ontak Tapi ada juga Yang boleh AC Goleh kipas Angin Ternyata ada Juga yang gitu Jawah Ya Allah Kita kembalikan Inamal amalu Bin niat Jawah Yakin deh Ketentraman Dalam majlis ilmi Itu Masya Allah Kita misalkan Lihat nih Kalimat yang disampaikan Oleh Al-Khwas Di dalam kitab At-Tibian Fi adabi hamalatil quran Bagaimana adab Seorang Pengemban Al-Quran itu Disana dikatakan Bahwa Dawa'ul qalbi Khom satu asya Obatnya hati itu Ada lima Salah satunya apa Yang paling poin terakhir Dikatakan Mujala satu Solihin Duduk-duduk Dengan orang Solah Masya Allah Jaman Dengan duduk Dengan bapak-bapak Yang soleh-soleh Ini menentramkan Sing dibahas Sing Ape-ape Ibu-ibu juga Begitu Ya toh Sing dibahas Sing Ape-ape Orang bahas Sing Drama Korea Gak bahas Sing Semacam-macam lah ya Ya Ini Keutamanya Begitu Jangankan Bermajlis Taklim Kata ulama Dapat Nirian orang Soleh Itu dah keberkahan Masya Allah Ya Pak Haji Suraji Ini Lirik Jenengan Wah itu Jenengan Dapat berkah Insya Allah Apalagi Jenengan Ditatap oleh Pak Haji Suraji Masya Allah Baru Liriannya Wah Bahagia Banget Maksudnya Kita lihat Para ulama dulu Masya Allah Dia berbahagia Untuk itu Lirian Lirian Turu Gitu loh Tapi yang Lirik Gitu Dilirik Turu Oke Jamaah Jadi keteneraman hati Bakal ada Kalau kita sering Tolabul ilmi Ruwet Urusan rumah tangga Ruwet urusan kantor Wess Tolabul ilmi Tenang Di hati Nyaman Tidak Jamaah Ini baru Duduk-duduknya Begitu Ya Coba nanti apa Berangkatnya Barang siapa Yang dia keluar Dari rumahnya Untuk mencari ilmu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dihitung Fisabilillah Hatta Yarji Dihitung Dia jihad Fisabilillah Jamaah Sampai dia balik Kembali ke rumahnya Jenengan disini Dalam kondisi apa Jihad Fisabilillah Abdullah bin Mas'ud Mengatakan An-nu'a su'id dal Ma'roqah Faminallah Ya Ngantuk Kalau pas perang Itu datangnya Dari Allah Jadi pas perang Ketemu musuh Kok sakit Ngantuk Itu berkah Ngantuk Hebat Berarti itu Barokah Di dalam Surah Al-Anfal Begitu Kadang-kadang Untuk menghilangkan Rasa takutnya Kom-Muslimin Allah turunkan Hujan Agak Nu'as Nu'as Dikit Agak Ngantuk Ngantuk Dikit Itu berkah Kalau pas perang Wannu'asu Indal Mau Idhoti Faminas Saitan Tapi Nek 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 Barokah Artinya Dia sudah Berjuang Sudah Berusaha Berusaha Weta Bila Nek Jemaah Bindang Lanjut Gitu Karena Aktivitas kita Banyak banget Dia kan Pak Mufti Itu Pagi Meliput Saya Di Pajang Sampai Sini Lagi Masya Allah Kemarin Meliput Di Nurul Iman Masya Allah Emang Yang gak ada istirahatnya Kita ini semuanya Oke Kembali lagi Dalam rangka Tolabul Elmi Maka yang pertama Apa Allah akan jadikan Ketentraman Ketenangan Kenapa bisa tentram Iya Awalnya kita Bingung Habis itu kita Tanya Kemudian kita Dapat penjelasan Tenang gak Bapak Ibu Oke Saya tanya Hukumnya Dideh Apa Saren Apa Hukumnya Saren Yakin Kok gak Yakin Yakin Tapi Bapak Ibu Pernah ngerasa Kayak gak Oh Andes yang pernah Sebenarnya gak boleh Membanggakan Kita pernah Melakukan yang haram Tapi saya ceritakan Tapi jangan bilang Siapa-siapa ya Ini agak rahasia ya Bukan membanggakan Cuman saya akan Bicara tentang Ilmunya ini loh Karena salah Tanya Intinya begitu Saya pernah Waktu SD Tanya kakak kelas saya Mas Hukumnya Didehwi Apa Dideh itu Saren Hukumnya Didehwi Apa Thomas Kakak kelas saya Ini kan Tak anggap Ilmu agamanya Lebih tinggi Jawabnya Enak banget Ya tergantung Oh tergantung Thomas Iya Thomas Maksudnya Nek di ma'am Kok muntah Berarti haram Nek di ma'am Kok penak Oh gak muntah Oh rabiduren Berarti halal Lah akhirnya ya Deteksi Gitu loh ya Di ma'am Kerenyek-kerenyek Enak gitu Oh gak muntah Mas Oh berarti halal Abis itu kita tanyakan Pak Haji Meslan Ya Pak Kiyai Meslan Sao posin kondongu Nukai Masa Nukai ngawur Jendengi haram Mungkin muntah Mbah hura Ya tetap Haram Lah ketika ditanya Loh kok dalil Nek muntah haram Nek minum komer Kan mabuk Tau Pak Ya i Nek mabuk Kan terus muntah-muntah Lah kan haram Oh Analoginya gitu Ya ma'am Salah Nah ini Keliru kan parah Kayak begitu Ya Jadi kita gak boleh Ya Dalam Islam ini Tanpa ilmu Dia itu Kiyai Haji Haja Ataupun petani Kalau dia meninggal dunia Ketika disolatkan Solat jenazahnya Solat mayatnya Pakai ruku sujud Atau tidak Kalau dia kiyai Tidak Tuh Tidak Jadi Pakamnya ya Begitu Berdiri Empat kali Takbir Gak ada ruku Gak ada Sujud Ilmu itu disitu Oke Nah kalau tadi tidur Ilmu itu Yang tak khawatirkan adalah Saya misalkan Membahas tentang Mahrum Bahwa Mahrum kita adalah Gitu Adik Kakak Ibu Bapak Lalu jenazah Sari Terus Saya ini udah pindah Yang bukan Mahrum kita Gitu loh ya Tonggo Bukan Mahrum kan ya Sepupu Udah bukan Mahrum kan Sepupu Teman SD Jenazah Tangi Oh baik Konco SD Mahrum Padahal B2 Pembahasan Ini loh Yang menjadi masalah Oke Jemaah Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Masyaallah Tapi kita usahakan dulu Yang penting Berangkat Nanti di lokasi Kayak apa Yang penting kita berangkat Tolabul ilmi dulu Yakin Allah bakal berikan Ketentraman Dalam hati kita Dalam jiwa kita Di antaranya yang menyebabkan Tentram adalah Kita Mendapatkan penjelasan Sesuatu yang awalnya ragu Sesuatu yang awalnya bimbang Kemudian kita bisa Terang Atau Ya kita memang mendapatkan Ketentraman dari Allah Diturunkan pada kita Yaitu As-Sakinah Yang kedua Jemaah Dengan adanya Tolabul ilmi Ya Apa yang terjadi Maka Wagos Syiat Rubrohma Kita di tempat ini Diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Di ta'lim kita Tidak membahas Gibah Di ta'lim kita Tidak membahas Keburukan-keburukan Orang lain Di tempat ini Kita tidak saling Mencaci maki Tapi kita saling Berdikir Kita saling Memohon ampun Kepada Allah Kita saling Menasehati Antara satu Dengan yang lainnya Maka Allah Berikan kepada kita Rahmat Kalau sudah diberi Rahmatnya Allah Masya Allah Ya Masuk surganya Mudah Karena masuk surganya Kita melalui Apa jamaah Rahmatnya Allah Ya Rahmatnya Allah Yang menyebabkan Kita masuk surga Akan tetapi Rahmatnya Allah Ini Harus kita sambut Yaitu dengan apa Dengan amal-amal Soleh Ya Dengan amal-amal Kebaikan Seperti Telah mulailmi ini Gitu Ya Walaupun Kadang-kadang Mohon maaf Ya ada istilahnya Itu Aku ya Seneng didi Ngaji Tapi ramudeng-mudeng Ya melebu Kuping Tengen Metu Kuping Kiwo Ini jari Mending Apa berarti Kuping 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 Kuping